Dan inilah tahap tes terakhir Pramugari 2019 Kau pulang lagi ke rumah, aku gak sampai satu minggu sih kalau gak salah itu emailnya Alhamdulillah lulus pantau akhir dan Medex Hasilnya itu medex Oh, tahapan yang terakhir, yang ke-8 Tahap terakhir itu medex Medex Medical check up Medica check up Lebih ke kesehatan gitu Jadi nih, kalau misalnya ada yang gigi berlubang Cek dulu, tambah dulu biar gak ketawa nanti pas medex-nya Gitu iya Makanya dari sekarang kalian teman-teman rajin sikat gigi ya Rajin iya bener, rajin di sebagi malam Bener banget Maksudnya sebelum aku, kalian juga sebelum cek ke medex itu Kalian juga ngelakuin kayak Eksersize Cek sebelumnya gitu Kayak apa sih yang kurang dari diri aku gitu Biar bisa di back up gitu lokal Terus ya olahraga dikit-dikit lah ya Pasti harus eksersize ya Karena kalian disana semua dicek Dari yang pertama itu kan tes darah tuh Nah di tes darah itu Biasalah ada beberapa tahapan ya Dan kita harus puasa dulu ya kayak sebelumnya ya Harus puasa dulu, gak boleh makan Tapi kalian boleh minum aja Boleh minum Jadi banyakin minum aja Dan makanan-makanan yang berisi pastinya ya Supaya di tes medex itu kalian lulus Jangan makan yang kolesterol ya Betul Pokoknya minum aja Minum susu yang banyak Minum sayur-sayuran Eh minum lagi makan sayur-sayuran Makan buah-buahan Iya Lebih keserat deh gitu Betul Terus lain itu juga ada cek Dokter gigi udah ya Terus tes pendengaran juga Benar-benar Di medical checkup itu Dari bunyi paling kecil itu kita harus denger Harus peka lah intinya Dan kalian harus konsentrasi ya temen-temen ya Karena itu juga tahapan tes Karena banyak juga yang di medical checkup itu Atau alias medex itu banyak yang gugur juga Iya bener-bener Kayak sayang banget Gila Udah di tahap akhir Bener Nyesepnya Sampai ke ubun Ubun Gitu kan Iya bener Jadi bener-bener prepare lah Karena kan udah tahap akhir Selangkah lagi kita udah bisa ibaratnya Masuk lah Abang join ke perusahaan tersebut Udah deh Nah terus lain itu juga kalian di tes Apa nih ya Tes darah Gigi Fisik Mata 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 juga harus kalian jaga Raja-raju untuk minum jus wortel Iya Biar bagus untuk penglihatan Penglihatan Nah disitu juga kalian Disodorin gitu Kayak buku kecil Terus ada angkanya Dan warnanya Iya Kita bisa ngeliat gak Angka itu tuh angka berapa Ditunjukin gitu Iya terus ada yang melingkar-lingkar kayak gitu lah Terus kalian disuruh show Itu kalian tuh Tidak buta warna Atau ya seperti itu Iya bener-bener Terus untuk mata minus gimana ya Mata minus ada maksimalnya sih kak Oh gitu ya Atau aku lupa maksimalnya berapa Kan alhamdulillah sih aku gak minus kan Iya Jadi gak terlalu aware gitu loh Amanya gitu Ada maksimalnya sih Tapi lupa maksimalnya berapa Masih bisa di tolerin Iya Masih bisa di tolerin Jadi kalian kesana Kalo misalnya matanya minus sedikit gitu Ya pake softline lah gitu ya Iya Pakai softline bisa Oke Udah Terus Udelahnya itu Pantuhir sudah Medical check up sudah Tambah lagi Kembali lagi Kita nunggu email Kita nunggu email Itu udah dur banget Karena emang bener-bener tahap akhir ya kak ya Jadi tuh kayak kalo gagal tuh ya gimana ya Pasti kecewa banget Kecewa Karena bener-bener tahap akhir Dan yang semua doa dari ibu, dari kakek, dari nenek, dari tetangga Semuanya Semuanya Mendoakan kita semua Bener-bener Dan Untuk kita Hasilnya bagus gitu ya Hasilnya bagus Iya Jangan lupa berdoa yang pasti Iya Meminta petunjuk dari yang di atas Betul sekali Jangan berdoa minta jodoh doang ya Untuk pekerjaan juga harus minta doa Pastinya Usaha Karena itu untuk membahagiakan keluarga kita Iya bener-bener Kita mendapatkan pekerjaan ini Untuk membahagiakan keluarga kita Karena benefitnya tuh banyak banget Iya Udah all in one Kalau misalnya kita udah jadi pramugari Bener ya? Iya bener banget Bener-bener Terus Setelahnya dari itu tuh Kita nunggu email lagi Nunggu email lagi Untuk Ya itu Tes kelulusan Medex-nya lulus atau enggak Waktu itu aku nunggu Tiga hari deh Kalau gak salah Tiga hari Jadi di email nama-nama ini Fit Fit atau unfit gitu Waktu itu Alhamdulillah aku dapet emailnya yang fit Fit Jadi kalau fit itu Alhamdulillah lolos Fit Fit Jadi Lolos Ya udah dikasih tau Untuk tanggal sekian Tanggal sekian Mohon datang kembali ke kantor Untuk menyiapkan berkas-berkas Untuk Apa Briefing Kayak gitu Karena kan setelah itu Kita ada tahapan untuk Training kantor Untuk training Jadi sebelum masuk ke training itu Berkas-berkas harus udah Biar semua Di briefing Apa yang harus dipersiapkan Untuk kita masuk ke Training tersebut Training tersebut Wah gila Mantep Penjelasannya Dari Azza Peset Udah dikupas tuntas Sama Kakak Riri Tinggal kalian harus mencoba Mencoba sendiri Jangan patah semangat Pokoknya harus tetap terus Sepuluh kali aja nih Akhirnya masih bisa ya Bener-bener Tuh Sepuluh kali Jadi yang baru gantar dua kali Tiga kali Terus 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 Kalau emang rejeki Pasti ini Enggak kemana Mungkin itu belum waktunya Atau kalian harus mempersiapkan diri Lebih jauh lagi Seperti itu Semuanya itu akan endah pada waktunya Amin Aduh kakak ini ya Sangat bagus sekali Ketua anas ya kak Jadi namanya harus biar agak adem gitu Biar adem ya Seperti orangnya Ngedemi hati aku Bisa aja nih Oke well teman-teman semuanya Nah kali ini Tips dari kakak Rara ini Udah selesai Nah untuk tips-tips yang lanjutannya Jangan lupa tetap saksikan terus di Masemeli Live Ya jangan lupa untuk Like Comment And share Yes Bye bye Dan tetap bahagia Aduh Aduh Hahahaha Yes 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 selamat menikmati